Hai ini tadi saya baru nangkap burung ternyata setelah saya tangkap itu lancurnya copot jadi ini hari ini tanggal 11 Mei ya tanggal 11 Mei kita tunggu berapa lama dia cepat tumbuhnya atau tumbuh apa tidaknya kayak gitu teman-teman biasanya sekitar 3 minggu ya Oke teman-teman sebelum saya lanjut perawatannya untuk teman-teman yang baru gabung bisa dilihat video saya sebelumnya tentang perawatan burung murai batu ekornya yang enggak bisa tumbuh cara numbuhin bagaimana biar bisa buat nambah-nambah referensi ya Oke teman-teman kita lanjut jadi ini tadi barusan saya tangkap nah setelah saya tangkap itu ternyata lancurnya copot lancurnya copot itu biasanya setelah lancur copot itu saya lihat pori-porinya jika ada darahnya jika ada darahnya kita semproti sampai darahnya hilang jadi darah di pori-pori itu sampai pori-porinya berlubang apalagi burung tersebut yang copot lancurnya ya itu kalau misalkan sampai tertutup teman-teman ya itu tumbuhnya akan lama bahkan lama sekali kayak gitu teman-teman Nah itu tadi teman-teman tip sederhana dari saya ketika bulu ekor atau bulu sayap ketika cabut atau baru cabut ya ketika dicabut paksa intinya seperti itu biasanya pori-porinya akan mengeluarkan darah nah supaya cepat tumbuh yaitu tadi ya darahnya dikeluarkan dengan cara disemproti disemproti sampai darahnya hilang nanti lubangnya kelihatan kalau lubangnya kelihatan 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 udah momplong kayak gitu teman-teman itu tumbuhnya cepat cara perawatannya bagaimana ya cukup taruh tempat tenang dikasih ef agak banyak dikerodong aja keredong tipis nanti sekitar tiga minggu pastilah nongol ekor barunya teman-teman itu tadi tips singkat supaya bulu ekor yang kecabut cepat tumbuh ya semoga bermanfaat jangan lupa share videonya biar teman-teman lain yang memiliki masalah sama biar tahu ya Oke salam ucamanya dari Tulungagung